Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di kilas beli Guideline Project Batch 3 Kuasai Surah Yasin Sama bulan November sampai Desember Pekan ke-5 dan ke-6 Gak kerasa ya Batch 3 ini sudah memasuki bulan ke-2 Sebentar lagi udah usai nih Jadi teman-teman semua ini sharing session hari ini Dan makin kesini makin luar biasa ya Di mentoring dan sharing session Seperti biasa para peserta menyetorkan hafalannya Dan melakukan setiap kasus mengenai ayat yang sudah dihafal Dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari Yang paling ditunggu-tunggu itu ya Di waktu sharing session lah Kayak bisa curhat lebih-lebih lagi Barang mentor dan teman-teman juga gitu Apa ya Kalau dulu di pesantren gitu ya Gak pernah gitu ya Tapi disini maksudnya Senang banget ada yang ngingetin gitu Ada yang ngingetin niat pertama Seiring berjalannya waktu Bertambah pula hafalan dan pengetahuan Para peserta mengenai Surah Yasin Hujuran belum hafal ya Surah Yasin Waktu jadi Sandri tuh cuma baca doang Tiap pekan gitu baca Tapi karena Alhamdulillah Sekarang udah hampir selesai hafalannya Dan udah lumayan gitu lah Sama Berharap mengetahui bagaimana Yasin yang sesungguhnya Dan bagaimana bisa bersikap seperti Yasin Walau ketika di jalan atau ketika di teman Atau ketika di kantar dan lain-lain gitu Nah kalau di kegiatan study series 2 pekan ini Peserta sudah sampai ke ayat 58 Wah tinggal dikit lagi nih Semangat ya para peserta Ini apa karena sering telat Oh iya Bahasan study series ini juga gak kalah menarik Ustadz Furkon di 2 pekan ini Membahas tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Yang sangat menduga Kita intip yuk cuplikannya Dan kita sudah kemarin bahas bahwa Kalau sekiranya Allah hanya ingin mengatakan Bahwa Allah maha menghidupkan Maka tidak perlu kemudian dijelaskan sedetail mungkin Tentang tumbuhan yang dari mulai bumi itu tandus Tapi ketika Allah menjelaskan secara detail Dan Allah ingin mengatakan kami betul-betul Kami betul-betul bisa menghidupkan Dengan kemampuan yang sangat sempurna Pas ekspertasinya melampaui situasi ane Ternyata isinya banyak banget Gak cuma tentang itu Tapi juga tentang dakwah Tentang muamalah Segala macam gitu Jadi alhamdulillah sih Nah karena sebentar lagi usai Di kegiatan monitoring dan evaluasi Selain melakukan kontrolin kegiatan Dan semangat selamat sepaktan Para peserta juga mulai membicarakan mengenai proyek akhir Hmm, kalau di batch 2 sih Para peserta menarikkan buku Pearls from Surah Yusuf Kira-kira peserta batch 3 ini bikin apa ya? Kita tunggu tanggal mainnya ya Iya gak sih kak? Aparnya, aparnya Iya betul Apa ya? Oh, apa yang diinginkan Oh, Masya Allah Jadi ada evaluasi sih gitu terus Yuk, yang paling memulai gue tetap ya Apa yang dari mentor gitu Aku belum tahu ya Quran course yang lain Ini benar-benar kayak profesional gitu Teman-teman semoga disini kita tetap Bisa saling menyawati Dan saling ingatkan dalam kebaikan Semoga Allah membalas Sejarah kebaikan dari kami Untuk kami semua Itu dia keseruan di Guideline Project Selama 2 pekan kemarin Penasaran gak nih Sama kegiatan-kegiatan di pekan selanjutnya? Pantengin terus IG Guideline Idea Biar gak ketinggalan info-info menarik dari kami Selamat menikmati